Seorang ibu muda di Tulung Agung, Jawa Timur bernama Rafika Dewi mendadak viral. Pasalnya, perempuan berusia 25 tahun ini nekat menawarkan ginjalnya melalui media sosial Facebook. Dalam unggahannya tersebut, Rafika mengaku bingung sebab tidak mempunyai uang untuk membiayai perawatan bayinya yang berusia 47 hari, yang kini tengah menjalani perawatan di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung akibat mengalami infeksi pada bagian pusar. Berbagai tanggapan pun datang dari warganet. Banyak yang merasa simpati kemudian membantunya, namun ada pula yang justru memberikan komentar negatif. Mbak, setelah mengupload itu tadi, ada tanggapan positif gak, Mbak? Ada yang positif, ada yang negatif, tapi ya banyak yang positif. Mendapat banyak dukungan juga, Mbak? Iya, banyak dukungan juga dari rekan-rekan Bunga Agung.